Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sahabat kaca film yang ingin membuat pola di mobil lagi ya Di kaca kecil ya Yang masih kesulitan tentunya Simak videonya baik-baik Oke yang di video sebelumnya kita langsung pasang menggunakan kaca filmnya Sekarang kita akan menggunakan metode kedua yaitu Memakai replika Nah bagaimana cara membuat replikanya Setiakan plastik sisa-sisa Tempel ke sini Asal melebihi aja Ini saya buat replikanya Tapi usahakan teman-teman replikanya yang bagus ya Ini karena plastiknya udah keinjak-injak Ya remuk Oke setelah itu kita masukkan ke dalam kaca Seperti ini Pastikan ini melebihi semua teman-teman ya Udah saya raba bagian dalam Saya wawak-wawak Ini lebih baru saya kunci menggunakan wiper Setelah itu Kita potong bagian bawah Seperti ini Oke bagian lengkungannya jangan dipotong dulu Setelah itu bagian yang tegak kita potong Setelah itu bagian yang Sisi miringnya ya Potong seperti ini Oke Nah permasalahannya untuk bagian yang belok Ini sulit untuk memotongnya Silahkan teman-teman tandai menggunakan Yes Surat Tidak punya uang lagi aku Bentar bang Takkan dulu Eh gangguan lagi Oke untuk bagian yang lengkungnya Silahkan teman-teman tandai menggunakan alat Scraper Yang kaku ya Tandai seperti ini Nah cukup ditandai seperti ini aja Dan bagian dalam juga seperti itu ya Untuk bagian beloknya juga ditandai Jangan lupa Setelah itu kita rapikan di media kaca yang lain Contohnya seperti ini Oke ini media kaca untuk merapikan kaca filmnya Jadi Buat teman-teman kemarin yang bilang Wah itu cara yang salah Jelontak Lendelok videoku secara utuh Di video yang lain juga ditonton Oke Sebetulnya sudah tak sediakan Sebelum kalian komentar itu tak sediakan Media kaca untuk merapikan Jadi untuk teman-teman kita yang baru-baru belajar Belajar sama saya tentunya Terus khawatir Membaritkan kaca Maka kita menggunakan media cermun seperti ini Jangan asal komentar Apalagi menyuruh saya untuk datang ke outletnya Untuk belajar lagi ya Mohon maaf Tidak ada waktu ya Sekarang bukan saatnya untuk belajar Tapi saatnya untuk mencari uang Nah ini sudah saya rapikan yang ada tandanya Sekarang kita Membuat yang asli ini Sedangkan ini kan replika ya Jangan sampai kebalik Kita tempel dulu Kaca film yang akan dipasang Sebab itu kita buat replikanya Kita tempel replikanya seperti ini Teman-teman bisa memotongnya mengikuti replika ini Lebih dikit ya Nah ini sudah selesai Sekarang kita coba pasang Apakah ini hasilnya mantep Oke coba kita pasang ya Ini kacanya Kayaknya Belum dibersihkan ya Tapi gak terlalu banyak lemnya sih Kita bersihkan bagian dalam karetnya Tadi lemnya gak terlalu banyak Jadi ini gak parah Ini gak parah Jika sudah Kita bantu bersihkan bagian dalamnya Menggunakan scraper Seperti ini Ini untuk mengurangi kotoran yang ada di dalam karet Contohnya nih Ini kalau masuk ke kaca film Biar Jadi dibersihkan bagian dalamnya Tak semprot dengan tekanan yang kuat Supaya lumpurnya Keluar semua Basah semua gak apa-apa Nanti kita lap Kita dilap menggunakan tisu Setelah itu kita bersihkan Menggunakan wiper Ini hanya contoh ya Kita bersihkan menggunakan wiper Dan untuk area yang tidak terjangkau Gunakan tisu Boleh juga menggunakan scraper Oke ini kayaknya sudah Silahkan diulang 2-3 kali Untuk menghasilkan Yang lebih mantap ya Oke ini udah ya Udah tak mal tadi ya Oke sekarang kita buka Kaca filmnya ya Seperti ini teman-teman Kita buka Caranya Kita masukkan bagian atas dulu Jangan bawah Tapi bagian atas Karena bagian atas lebih kecil ya Nah masukkin pelan-pelan Harus pelan-pelan masuknya ya Sakit kalau beras Pelan-pelan Baru kita Susun bagian bawah nih Oke Caranya dicongkel Silahkan teman-teman Gunakan alat kecil seperti ini ya Untuk memudahkan kerja kalian Selur Kerja tadi Terserai selamat menikmati oke setelah itu seperti biasa kita cek hasilnya ya teman-teman ya oke kita cek hasilnya coba kita cek nih 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 mantap ya jadi bagian sini itu gak longgar ya kan bagian bawah juga gak longgar aman mantap jadi seperti itu caranya ya teman-teman ya wis nanti kalau ada trik-trik lain akan saya share jika ada salah kata saya mohon maaf mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati